Intro Tak terima kebaikan Raffi Ahmad disebut konten, Melanie Ricardo cerita pernah dikasih sepatu Balenciaga hingga iPhone. Melanie Ricardo baru-baru ini mengungkap kebaikan Raffi Ahmad yang rela tak dibayar saat menjadi MC di salah satu pernikahan mewah di Surabaya. Raffi menolak dibayar karena semata-mata ingin membantu sahabat. Namun tak disangka, pengakuan Melanie Ricardo mendapat banyak tanggapan negatif dari warganet. Warganet menuduh, Raffi Ahmad tak mau dibayar karena cerita tersebut dibuat konten. Ah paling buat konten doang. Mana mungkin MC enggak tahu dibayar berapa? Peres, komentar salah seorang warganet yang dibacakan Melanie Ricardo di akun TikToknya yang diunggah baru-baru ini. Sebagai sahabat Raffi Ahmad, Melanie Ricardo pun tak terima tudingan warganet. Suami Tyson Lins itu pun meminta si warganet untuk mendatangi dan bertanya langsung kebenarannya kepada Raffi Ahmad. Nettie, ada aja yang Julita begini, gue jawab baik-baik ya Nettie enggak pakai emosi. Yang namanya Raffi Ahmad orangnya masih hidup, ada di Andara. Lu tahukan rumahnya, lu juga tahukan ada runs office yang paling baru, lu samperin deh orangnya ke Andara. Lu tanya yang diomongin Melanie benar realita, apa cuma konten belaka, kata Melanie Ricardo. Melanie Ricardo mengaku dirinya bukan artis yang pertama yang menceritakan soal kebaikan Raffi Ahmad. Sebab kata Melanie Ricardo, ia sendiri seringkali diberikan hadiah oleh Raffi Ahmad yang harganya terbilang sangat mahal. Gue bukan artis pertama yang cerita mengenai hal-hal baik yang pernah dilakukan sama Raffi. Ini bukan peres, kalau gue ngerasain beberapa hal kejadian dalam hidup gue yang mungkin gue belum pernah cerita terlepas dari kejadian emosi yang cukup mengagetkan banyak orang, ujar Melanie Ricardo. Ibu tiga anak itu akhirnya menceritakan kebaikan Raffi Ahmad. Bahkan Melanie Ricardo menyebut suami Nagita Slavina adalah orang yang sangat baik dan tulus membantu orang. Sebenarnya terpaksa gue buka ada beberapa kejadian yang terjadi dalam hidup gue yang juga gue mendapatkan berkah barokah, rezeki dari yang namamnya Raffi Ahmad. Nih bukan Ria ya, gue aja yang ceritanya. Karena menurut gue Raffi ini sudah gue bilang, memang kagak ada manusia yang sempurna, imbuh Melanie Ricardo. Kalau baik ini anak baiknya luar biasa, tulus, mau konten enggak dikontenin, itu kan enggak dikontenin. Kalau gue ingat-ingat semua kejadian akan gue bongkar, di mana Raffi pernah ngeberkati gue itu enggak ada yang dikontenin, katanya menyambung. Melanie Ricardo lalu menceritakan bahwa ia pernah diberikan parfum oleh Raffi Ahmad dengan merek Biredo, yang merupakan brand ternama dan terkenal mahal. Nih gue ceritain, buat yang ngerti parfum, lu tahu ya gede harga berapa. Ini parfum dari Raffi Ahmad dah kepakai setengah. Ini salah satu barang dari Raffi Ahmad, ucap Melanie Ricardo. Tak hanya itu, Melanie Ricardo menuturkan Raffi Ahmad juga pernah memberi sepatu merek Balenciaga. Terus tahun lalu Raffi pernah janji mau kasih kado hadiah sepatu, bukan sepatu KW. GW pikirkan peres, tahu enggak sensen bawa sepatu di ulang tahun gue, mereknya, Balenciaga, sepatu ini yang ngasih siapa Raffi Ahmad, ungkap dia. Selain itu, Melanie Ricardo juga menceritakan ia pernah diberikan iPhone keluaran terbaru saat syuting acara Facebookers. Karena itu ia menegaskan bahwa kebaikan Raffi Ahmad benar-benar nyata bukanlah sebuah konten. Zaman dulu pas di Facebookers Raffi pernah ngasih iPhone paling baru kali itu, jadi enggak ada cuma sekedar konten, semuanya realita, katanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.